Keberadaan sebuah serikat pekerja sangat penting dalam suatu perusahaan untuk menjalankan fungsi kontrol secara independen. Membentuk serikat pekerja bukan saja merupakan kebutuhan buruh terhadap wadah untuk memperjuangkan hak-haknya, tetapi juga adalah hak pekerja itu sendiri untuk berorganisasi. Membangun serikat pekerja merupakan hak asasi setiap pekerja. Dalam sejarahnya, buruh pasti membutuhkan serikat pekerja atau serikat buruh. Sebagaimana buruh selalu membutuhkan peningkatan kesejahteraan dengan mendapatkan lebih banyak bagian atas hasil kerjanya. Serikat pekerja berhadapan dengan pengusaha yang selalu berusaha untuk meningkatkan profitnya, termasuk dengan menurunkan nilai yang diterima oleh buruh dari hasil kerjanya. Dalam proses tarik-menarik kepentingan ini, keberadaan serikat pekerja ibarat perahu untuk berlayar di tengah ganasnya ombak dunia eksploitasi di bawah ekonomi yang kapitalistik. Jika ditanyakan apakah serikat pekerja wajib dibentuk atau tidak, maka jawabannya tidak ada kewajiban buruh untuk membentuk serikat pekerja. Membentuk serikat pekerja adalah hak yang ditimbul dari kebutuhan sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sehingga pekerja itu pasti akan cenderung berusaha untuk membangun wadah berserikat tanpa perlu diwajibkan. Yang perlu diwajibkan untuk menerima keberadaan serikat pekerja adalah para pengusaha atau pemberi kerja. Dalam pasal 28 Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja, serikat buruh, disebutkan siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja atau buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota, dan atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja atau serikat buruh. Artinya setiap pekerja dapat menggunakan hak berserikatnya atau tidak menggunakan hak berserikatnya. Setiap pekerja dapat menjadi anggota serikat atau menolaknya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, termasuk dari pihak serikat itu sendiri. Dengan kata lain, keanggotaan serikat pekerja berdasarkan kesukarelaan. Biasanya buruh bergerak membentuk serikat ketika mengalami permasalahan bersama dan adanya keinginan untuk mengubah keadaan. Buruh merasa perlu untuk meningkatkan kesejahteraannya, yang pada umumnya berangkat dari dua hal berikut. Pertama, kesejahteraan yang rendah, dan kondisi kerja yang buruk dan atau tidak adil. Kondisi upaya yang terlalu rendah, target yang terlalu tinggi, status kerja yang tidak pasti dan berkepanjangan. Lembur yang tidak dibayar, hak istirahat yang tidak diberikan, dan tunjangan yang tidak disediakan adalah diantaranya kondisi-kondisi yang melatar belakangi buruh yang ingin berserikat. Tidak ada pemenuhan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, dan terjadinya kecelakaan kerja, sampai tarif yang ekstrim, juga memperkuat arasan buruh untuk melawan. Sisi lain, kondisi perusahaan yang mendapatkan banyak keuntungan, yang kontras dengan pemenuhan kesejahteraan buruh yang minimalis, juga dapat menimbulkan perasaan yang tidak adil di kalangan buruh, sehingga menjadi latar belakang buruh untuk mendirikan serikat pekerja. Kedua, adanya regulasi berupa undang-undang maupun peraturan yang tidak dijalankan oleh pengusaha atau pemberi kerja. Kondisi-kondisi kerja yang buruk itu merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini membuat buruh memiliki alasan hukum untuk memperkarahkan permasalahan kesejahteraan dan kondisi kerjanya. Pelanggaran hak pekerja misalnya, upah tidak dibayar, atau upah dibayar di bawah ketentuan upah minimum. Itu jangan hadir raya yang tidak dibayarkan, lembur yang tidak dibayarkan, atau tidak sesuai dengan perhitungan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Tidak adanya jaminan kesehatan dan ketenaga kerjaan seperti BPJS dan sebagainya. Alasan-alasan normatif ini dapat memberikan dorongan yang lebih besar bagi buruh untuk mendirikan serikat pekerja. Di mana serikat pekerja di sini adalah sarana perjuangan agar kondisi kerjanya menjadi lebih ideal, yang minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun biasanya, yang menjadi kelemahan, kesadaran berserikat hanyalah sebatas kesadaran kasus saja. Jadi, ketika kasus buruh selesai, permasalahannya selesai, perasaan membutuhkan serikat pekerja menjadi berkurang, bahkan bisa menghilang. Sehingga buruh satu persatu atau sebagian besar kemudian menjadi tidak aktif berserikat. Seringkali serikat buruh diterlantarkan, dan seringkali hanya dikelola oleh segelintir pengurus, sehingga serikat kemudian menjadi kehilangan kekuatannya. Namun bagi buruh yang menyadari pentingnya berserikat, bahkan mampu membangun serikat untuk memperjuangkan kepentingannya di atas normatif. Misalnya, memperjuangkan bonus ketika penjualan dan keuntungan perusahaan sedang tinggi, memperjuangkan kebijakan yang pro-buruh dengan cara masuk ke dalam dunia politik, bahkan mampu membangun partai buruh sendiri untuk menjadi salah satu kekuatan politik yang diperhitungkan, bahkan bisa berkuasa. Hal ini hanya mungkin jika serikat buruh atau serikat pekerja benar-benar dikembangkan sebagai sekolah kaum buruh, yakni wadah di mana buruh ditempa untuk mengembangkan kapasitasnya dalam soal-soal ketanaga kerjaan dan kebijakan perburuhan. Kekuatan gerakan buruh tidak perlu diragukan lagi merupakan suatu alat yang bila digunakan dengan efektif adalah kekuatan raksasa yang mampu menghimpun pikiran, tenaga, dan bahkan dana. Alat ini dapat menjadi kekuatan perubahan yang efektif di suatu negeri dibawah bebrok di sistem ekonomi politik yang eksklusif hanya untuk kepentingan pemilik modal dan elit politik yang menjadi kaki tangannya. Terima kasih. 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 Terima kasih.